Selamat pagi, hari ini hari Minggu tanggal 8 September 2024 saya berada di Kemayoran di wilayah ex-bandar, bandara Kemayoran ya, bandara Udara Kemayoran Jalan Haji Penyamin Su F, selesai kan perjalanan saya sampai ke patung ondel-ondel Oke guys, selamat menyaksikan saya Gwes TV saja, Gwes hari Minggu Mulia di Jabat Channel, terima kasih Jalan Haji Penyamin Su F Haji Penyamin Su F adalah tokoh seni betawi yang sangat terkenal pada masa ini Jalan ini adalah ex-landasan pacu pesawat terbang Bandar Udara Kemayoran Bandar Udara Kemayoran beroperasi tahun 1940 sampai dengan tahun 1985 Dibangun oleh kolonial Belanda tahun 1934 Luasnya sekitar 454 hektare Dikolah oleh pusat penolongan komple Kemayoran pada saat ini Panjang jalan ini sesuai dengan landasan pacunya yaitu 3900 meter Itu guys, sementara infonya Terima kasih Saya berada di Kemayoran Saya Gwes dekat saja, Gwes dari sana Dari Jiung, Kemayoran Kemudian lanjut ke sini, ke jalan Benyamin Su F Haji Benyamin Su F Tokoh seni betawi, Benyamin Ini adalah pasung ondel-ondel di depan sana Saya mau ke pasung ondel-ondel Ondel-ondel besar Monumen ondel-ondel di Kemayoran, Jakarta Pusat Di jalan Haji Benyamin Su F Lalu ke kiri ke stasiun Kemayoran Di sini rumahnya sepi sih, jalannya enak Monumen Ondel-ondel di Kemayoran, Jakarta Pusat Sekarang sepi, sedikit pengunjung Ke sana ke stasiun Kemayoran Ke sana ke arah Ancol Dan di panjang ini bukan landasan pesawat terbang Bandasan Bandara Bandar Udara Kemayoran Sekarang jadi jalan raya Di sini ada monumen ondel-ondel Monumen ondel-ondel Berkat rahmat Tuhan yang maha Kuasa mempersembahkan monumen ondel-ondel Sebagai bagian dari pastarian budaya betawi Yang tersohor itu Oleh pematung hidayat berdasarkan saran teknis Budayawan Ridwan Saidi Monumen ondel-ondel ini berdiri Atas batasa PPK Kemayoran Dan peran serta mitra pengembang PPK Kemayoran PT Geraha Tamah Persadari Dan seterusnya Odel-odel yang sebelah kanan Wanita, Nona, None dan laki-laki Si abang Lelaki Di Kemayoran Jakarta Pusat Terima kasih telah menonton